Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Takut harga paket Netflix naik harga? Jangan takut, karena Netflix Indonesia justru menurunkan harga paket berlangganan bulanannya nih. Dua jenis paket langganan Netflix resmi telah diturunkan harganya secara resmi per 21 Februari dari 2023. Ada pun paket yang dimaksudkan adalah paket basic dan standard, di mana keduanya masing-masing kini dihargai Rp65.000 yang sebelumnya Rp120.000 dan Rp120.000 yang sebelumnya Rp153.000. Sayangnya paket mobile dan paket premium tidak memiliki perlakuan yang sama, sehingga harga paketnya masih sama yakni Rp54.000 dan Rp186.000 per bulan. Menurut Netflix, penurunan harga ini dilakukan agar pihak perusahaan dapat menawarkan serial dan film yang beragam dan bermutu bagi pengguna. Tidak lama ini, sebuah iPhone generasi pertama yang masih miliki segel pabrik terjual di harga Rp63.356 atau sekitar hampir Rp1 miliar di sebuah lelang. Apple iPhone generasi pertama ini pertama kali diperkenalkan dan dijual pada tahun 2007 silam. Harganya sendiri adalah Rp599 ketika pertama kali dirilis. Pala lelangnya menyebutkan cerita yang cukup unik bahwa perangkat ini merupakan hadiah dari teman-temannya 15 tahun yang lalu. Sayangnya jaringan yang ia gunakan adalah Verizon. Sementara iPhone generasi pertama hanya berjalan di AT&T. Jadi perangkat ini hanya disimpan belasan tahun lamanya. Realme GT3 dengan daya charging 240W yang merupakan versi global dari Realme GT Neo 5 perkenalkan resmi pada MWC 2023. Informasi sebelumnya menyebutkan bahwa perangkat ini akan memiliki daya charging terkencang di dunia saat ini. Tapi seberapa kencang? Video resmi Realme di Youtube menunjukkan kecepatan charging 240W terhadap perangkat dengan kapasitas baterai 4600 mAh. Hasilnya hanya butuh waktu 9 menit dan 37 detik untuk bisa mengisi ulang secara penuh mulai dari kosong. Kencang ya? Starlink, kelainan internet satelit dari SpaceX, dilaporkan akan perlu sejangkauan layanan roamingnya secara global. Lewat pernyataan resminya, Starlink menyebutkan bahwa layanan ini akan bisa menawarkan jangkauan internet hingga di seluruh dunia. Roaming global Starlink ini akan dihargai 3 jutaan rupiah per bulan. Dengan perangkat Starlink, kit dijual dengan harga 9 jutaan rupiah. Tapi layanan ini masih bersifat eksperimental, sehingga Starlink global roaming ini belum bisa diakses secara stabil. Dan masih menunggu regulasi persetujuan dari berbagai negara lainnya untuk bisa dipakai dengan bebas. ZTE turut serta bergabung di ajang MWC 2023 yang diadakan di Barcelona. Dalam ajang tersebut, setidaknya ZTE yang memperkenalkan rangkaian produk miliknya termasuk kacamata pintar Nubia Neo Vision AR. Kacamata pintar Nubia Neo Vision AR ini sendiri disebut oleh pihak ZTE sebagai kacamata pintar yang merupakan kombinasi sempurna antara fashion dan teknologi. Dan akan menawarkan pengalaman audio visual terbaik dengan tampilan kualitas tinggi sekaligus didukung audio yang luar biasa. Selain kacamata pintar, pihak ZTE juga memperkenalkan Nubia, Pad 3D, serta router Wi-Fi ini beri nama ZTE 5G FWA. Juga ragam produk lainnya. Diputi Menteri Transformasi Digital Ukraina meminta para platform gaming dalam hal ini, PS, Xbox, dan Steam, untuk menarik game action terbaru atau make hard first digital dari peredaran baik di pasar Ukraina ataupun negara yang lain. Ukraina menyebut bahwa game ini bersifat toksik berpotensi mengumpulkan data user secara sepihak. Dan keuntungan yang juga dicurigai digunakan untuk mendanai proses invasi Rusia ke Ukraina. Memang ada tuduhan bahwa sang developer Manfish mendapatkan suntikan dana besar dari pemerintah Rusia, yang juga disinyali merupakan investor besar duntuknya. Baik PS, Xbox, ataupun Steam sendiri belum berikan respon apapun terhadap permintaan tersebut untuk menarik atau make hard dari peredaran ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini tindakan yang rasional atau berlebihan? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.